Ngeluhur ke asmani wong tu Datiyo bantekare bongso Besok pengumuman kelulusan ya Inggih bu Kata bapak Kalau dalam SMP mau dibelikan sepatu Yuh mudah-mudahan ada rezekinya yuh Nilai kamu juga harus bagus Inggih bu Mas, kalau mas punya sepatu Aku boleh pinjem gak? Lele, Pak Kira udah tidur Pastinya kelonggaran Tapi boleh Mas Aku akan doakan Mudah-mudahan di rapotnya mas Gak ada nilai merah Walah Lele Kalau kita rajin Ya nilai kita pasti bagus Tapi kalau kau yang gak rajin Ya pasti nilainya jelek Atau Allah itu Gak akan menolong orang yang malas Bu Entang lagi bu Tak ada pisau Burepmu Yuh Lan Kamu udah nilis SMP 1 Magetan Lah iya Lan Lan Kamu tuh loh Bu punya mimpi tuh Nggak usah tinggi-tinggi Kak kita ini loh Haruskan ke pesantren takeran Gitu Yuh Yuh Rapa-apa tuh Punya cita-cita yang tinggi Eh Lan Aku liat ijazahmu Oh Cuk Cuk Lah Engdelau aja kok Gak usah Kala si ngabang ya Gak usah Lan Kenapa itu dan Kak Lan Tak Lan Tak Lan Tak Lan Iya Toiki Bagaimana kamu mau melanjutkan sekolah dengan nilai seperti ini Apa itu sih gue kerjakan Lan Lan Apa itu sih gue kerjakan Lan Lan Kamu ini Din Iki Apa Iki Kok bisa ada tiga kamera dalam ijazahmu Wisto pak Di ijazahnya kan juga ada nilai sembilan Dan yang penting Dan yang penting Jalan lulus Anak ini terlalu banyak keluyuran Sudah Gak usah dibelok Gak bisa kamu terus-terusan seperti ini Lan Mau jadi apa kamu Le Nanti di SMP Kamu harus lebih rajin belajar ya Tinggi bu Kamu mau nerus ke kemana tuh Le Mas pengen ke SMP Magetan Bu Katanya kalo ndak kesana ndak mau sekolah Ya Toh Mas Kalo masih mau melanjutkan sekolah Pilihannya cuma satu Sanawiyah takeran Dari mulai buyutmu Pakemu Bapakmu Bapakmu Sama ibumu Sampai kedua Mbak Semua dididik di pesantren ini Bapak mau kamu jadi murid yang membanggakan di pesantren ini Yo Yolen Gue liat Tulisan Singono di Gapura Iki Gue ngerti apa artinya Ini Kalo diartikan Ojo kepingin Sugih Tan ojo wedi melarat Ngerti apa artinya Jangan harap jadi orang kaya Dan jangan takut melarat Gue pilih ini Sugih tanpa iman Atau melarat ananing iman Sugih ananing iman Pak Loh Loh Kok pilih loh Tulisan Singono di Gapura Iki Gak ada yang Dalan pilih Pak Dalan cuma mau kaya dan beriman Yo biar bisa beli sepatu Tak tunggu temeri ke Pak Ya Tak tunggu temeri ke Pak Tak tunggu temeri ke Pak Ya Betul Wah lalan Kamu lho Mba io punya mimpi tuh gak usah tinggi tinggi Nanti kan gak enak jatuhnya Sakit sakit Iya Iya Mimpi itu memang harus tinggi, tapi kan tetep tuh mencoloknya ya di pesan rentakeran tuh. Dimanapun sekolahnya, yang penting tuh apa? Apa? Niat belajarnya. Bener, Ngelan. Itu kata ibu kurun. Gimana? Bumus yang betul. Eh, yang gak kalah penting, di sini gua cahaya wayu-wayu gitu. Hehehe. Ya Iko, setuju karak medir. Mari Yati, di kau mawar pesan rentakeran. Mari Yati, di kau mawar pesan rentakeran. Mari Yati. Eh, kenapa mau dicengengesan? Waduh, Nant. Kamu dicemburuin, Nek. Ya bukan gitu. Enggak baik ngeliatin perempuan seperti itu. Ayolah, jaga matamu. Matamu kan cuma buat komaria seorang. Enak tuh. Oh, enak kok. Sakit, sakit. Orang. Orang. Mana enak kok? Enak tuh. Orang. Ini untuk bayar kuliah dan pondoannya aktun. Sama Sokwati. Yang ini buat bayar sekolahnya Dahlan Sama Senudin Ini untuk bayar sekolah Tidak cukup, Tau Bu Kalau kita mau belikan Sepatu untuk Dahlan Tapi kan kita udah janji sama Dahlan Kalau lulus SD Kita akan belikan dia sepatu baru Piyo, Pak Apa kita jual satu kambing punya kita? Loh, jatah kambing kita itu masih cilik-cilik, Bu Lagi pula kan itu juga buat persiapan uang kuliah nyatun Sama Sokwati Ibu coba bicara sama Pumantri Toh Ibu bisa nyicil dengan upah mbak T Jangan berhutang Tidak usah memasakkan diri Bu Soal sepatu, enggak usah dipikirkan Dahlan sudah senang bisa sekolah Mau turnuan, Pak? Bu Pak Pandur, tunggu Pak sekolah dulu Pak, jalan tamit mau ke sekolah Ya, lebih Ku berlari sejauh yang ku bisa Ku jalani hidupku penuh cinta Harus berani Harus mandiri Ku berlari sejauh yang ku bisa Ku sadari hidup di dunia fana Harus berlari sejauh yang ku bisa Harus berlari sejauh yang ku bisa Harus berlari sejauh yang ku bisa Selamat datang anak-anakku di pondok pesantren Sabil Muta'in Sekarang ini Pondok pesantren menjadi rumah kalian Sebagai sebuah keluarga besar Yang paling penting adalah Menjaga Rasa cinta Yang terjalin di dalam kehidupan kita masing-masing Hei, ada di sini? Luan sebu, Pak Lumpang liwat Mau ke sekolah? Oh, yoi Maturnuannya, Pak Tidak ada yang bodoh Tidak ada yang pintar Yang ada adalah pejuang-pejuang Untuk mampu Merubah nasibnya Menjadi seseorang yang lebih baik Tapi semua itu tergantung Dari apa yang kalian lakukan hari ini Maka melangkalah Berilah sebanyak-banyaknya manfaat Bagi kehidupan kita bersama Eh, Tuan Mart Muta gunceng Tidak usah Tom Ya May Jangan ya Eh, Tuan Duduk, duduk, duduk Mongga-mongga Silahkan duduk Eh, udah aku siapin dari tadi loh Banyak sekali, Kho Etir Eh, bukan baik Nanti biar kita Nggak repot-repot Kenalah lagi Repot-repot Sudah bosan aku sepamu dengan ini lagi Eh, ini kursi Duduk bangku Wah, enak ya jadi pemain poli Aku pengen jadi pemain poli aku Katanya kamu pengen jadi biduan Kok sekarang berubah Mencela-mencela ya Weki Iya Eh, aku jadi biduan kan biar digemari wanita Padahal itu jadi pemain poli juga digemari wanita Hahaha Loh, Dir Ingat kata Giayu Irsat Melakukan sesuatu ya harus penuh hati Jangan embel-embel Eh, apa gue tak Eh, sini kamu Saya, Mas Iya, gue beri ini Maafas, aduh Maafas Tadi Saya Pontan Enaknya diapa, Anorex Maaf, Mas Mas Hei Kenapa kau ikut ketawa? Hormatin, Mas Ada orang ketawa ya Ikut ketawa Kamu rasa wedi Aku cuma ngasih tau aja Akan ada seleksi tim bola voli baru Mau gabung, Orang? Seleksi, Mas Iya, iya, Mas Saya mau gabung Biar, Kak? Yos Yos Nanti bubaran sekolah kita ketemu di lapangan Ya Ini, Mas Mas, Mas, Mas Aku boleh ikut gak, Mas? Coba, Sey Kamu ketawa dulu Hahaha 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 Kurang kelas Hahaha 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 Gwes Hahaha 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 Gwes Hahaha Gwes 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 Gw Inhale Gw Terima kasih telah menonton 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 Saya sudah lihat sekilas keahlian kalian Tapi Saya ingin tahu lebih jauh Jadi Silahkan perkenalkan diri kalian Dan apa kemampuan kalian masing-masing Dimulai dari yang sebelah kanan Iya kamu Saya Pak Adli Pak Saya suka smash Suka smash Saya Sparto Saya suka smash hilang Suka smash hilang Lah kamu Saya deram Loncatan saya tinggi Jadi saya suka service sambil loncat Jangan lupa turun kalau sudah loncat Ya kamu Ya kamu Saya Imron Pak Ustadz Saya jago sepak bola Yang kita cari itu pemain volley Bukan sepak bola Sama-sama bola Pak Ustadz Sepenting Saya akan berlatih Ya sudah Kamu Ya rezeki Pak Ustadz Saya mau belajar main volley Wah ini Saya suka dengan orang yang mau belajar Ya sudah Kamu boleh ikut Lanjut Saya Zainal Saya jago smash Service Nahan bola Juga loncatan saya tinggi Pokoknya Aku pemain yang lengkap Kita tidak butuh orang yang jago Tapi kita butuh orang yang mau kerjasama Ingat Dalam tim Tidak boleh ada orang yang merasa paling jago Ya Ya Pak Kamu Saya dahlan Pak Saya siap membela dan mengharumkan tim volley ini Bagus Bagus ini Itu tekat yang mulia Ya Lah kamu Saya kadir Pak Saya tidak bisa main volley Lah terus nyapok Nengkene Saya pengen jadi penggembira Jadi penyemangat saja Pak Ya tidak apa-apa Penggembira itu juga kan bagian dari tim Kamu langsung Lolos seleksi Ya bener Pak Ya bener Ya Ya sudah Sekarang Saya kepingin melihat kalian latihan lagi Ayo latihan Latihan Oke B algún Bukan 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 Yes Bukan 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 Ayo Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hari ini kita akan memilih tim inti bola voli. Bagi yang tidak terpilih, tidak usah merasa kecewa atau putus asa. Mungkin kalian punya bakat yang lain. Nah, kita akan mengumumkan tiga pemain inti dan tiga pemain cadangan. Ayo, Adam, diumumkan. Ya, Pak Ustaz. Pemain inti yang pertama adalah Dirham. Pemain inti yang kedua adalah Suparto. Dan pemain inti yang terakhir adalah... Adalah... Dalan! Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Ya, Pak Ustaz. Kalau kamu enggak mau, kita enggak mau. Ya? Lanjut. Umumkan lagi. Pemain cadangan? Ya, main cadangan. Yang ditolaknya buah. Ini lambat, bosok. Ini ngerja. Lihatlah! Weh! Kerja yang benar! Makan, kikai! Makan buahnya! San! Diki loh, jeruk. Untuk kamu. Biar enggak haus. Diki! Weh, serah popok. Maseran nih, Umar. Ya. Gimana kan ya? Ya. Umar Ria. Pura-pura enggak lihat. Dia itu kan suka sama kamu, Lan. Aku pertama sejak kecil. Tidak mungkin suka-sukaan. Terus? Kamu sukanya sama Sopo. Duk. Duk. Eh, ngapa? Masuk. Tidak, Pak. Tidak. Lan. Aku masuk dulu ya. Yuk. Bu. Ibu. Ibu. Bu. Dalan kan sudah bilang. Ibu nggak usah nyapit rumput biar dalan saja. Kamu pasti capek. Karena habis belajar. Tidak apa-apa. Ibu kuat, Mak. Tidak, Bu. Jangan, Bu. Dalan mohon. Nanti habis sholat subuh, Dalan akan nyapit lagi. Tidak apa-apa, Leh. Gimana sekolah kamu, Leh? Oh, iya, Bu. Dalan terpilih jadi tim volley, Bu. Tapi, ndak mengganggu belajarmu, kan? Ya, Bu. Tentu, Bu. Dalan janji, belajar akan di nomor satukan. Bagus. Oh, iya, Bu. Udin ke mana, Yo? Udin. Tadi maksa ikut bapak ke Madiun. Nengokin Mbak Atun sama Mbak Sofwati. Sekalian kirim uang. Ayo, Leh, masuk. Kamu makan. Ada ubi rebus? Ya, yuk. Pemain volley pasti butuh sepatu, ya, Leh. Nanti Ibu batik terus. Biar bisa belikan kamu sepatu. Tidur, Leh. Leh. Tolong ambilkan Ibu minum, Leh. Tidur, Leh. Tidur, Leh. Ibu. Ibu, kenapa, Bu? Pasal Ibu, ya? Kuanglah Ibu pusing. Ibu! Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Gawak mas Din Din Makan dulu Yuk, dimakan Tadi sore makan ubi Sekarang makan ubi lagi Kapan makan nasinya mas Yowes Disyukuri saja Ini ubi Mas jari susah payah dari sisa panen Bapak akan bercerita tentang seorang Sahabat Rasulullah SAW Yaitu Bilal bin Rabah Bilal adalah seorang budak berkulit hitam Yang dilahirkan di Habsya Atau sekarang yang kita kenal dengan Ethiopia Ia dilahirkan dari keluarga budak Milik bangsa Qurais Yang kejam sekali Yaitu keluarga Bani Abdudari Namun para sandri Ketika cahaya Islam Mulai menerangi Mekah Kalian tahu Bilal Bilal Adalah salah seorang yang pertama sekali Memeluk agama Islam Subhanallah Penganiayaan demi penganiayaan pun dialami Bilal Lebih dari segalanya Lebih dari segalanya Penyiksaan demi penyiksaan dialami Bilal dicambuk Disayang Lalu salah seorang bangsa Qurais Yang kejam itu menindih dada Bilal Dengan batu yang sangat panas Mereka meminta Bilal untuk memaki-maki Rasulullah SAW Tapi Bilal tetap tegar Dia cuma menyebutkan Ahad Ahad Bangsa Qurais Terus menyiksa Bilal Lalu Bilal Lehernya diikat Oleh tali Yang sangat kasar sekali Lalu memberikannya ke anak-anak Dan menyeretnya Di sepanjang jalan Seperti binatang Tapi lagi-lagi Bilal cuma berseru Ahad Ahad Sampai kemudian Datanglah Abu Bakar As-Siri Yang membebaskan Bilal Sebagai budak Bilal pun selamat Begitulah Bilal Walau dalam kesulitan Ia tidak kuyah sedikitpun Semangat pantang menyerah Itulah Yang harus kalian tanamkan dalam hidup Mulai saat itu Bilal pun menjadi pengikut Rasulullah SAW Mas 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 lagi usaha cari makanan Tahan dulu ya Mas Aku sudah tidak kuat lagi Mas Tahan ya Jin Ketika Rasulullah SAW Selesai membangun masjid Nabawi di Madinah Ia meminta Bilal Seorang budak berkulit hitam Untuk mengumandangkan azan pertama sekali dalam sejarah Islam Subhanallah Mulai saat itu Bilal menjadi muazzin Dimanapun Sampai satu ketika Wafatlah Wafatlah Nabi Besar Muhammad SAW Dan di depan jasad Bilal teringat perjuangan Rasulullah dalam menanamkan hidup bermartabat Dengan akhlak mulia Dan menjadikan manusia bermanfaat Untuk sekalian alam Bilal pun menangis Dan pada saat kalimat Asyadu anna muhammad rasulullah Bilal terhenti Kau muslimin yang berada disitu pun Tak sanggup menahan air matanya Maka meledaklah suara tangis Yang membuat suasana menjadi harubim Mulai saat itu Para santri Bilal tidak sanggup lagi melakukan azan Di saat kalimat Asyadu anna muhammad rasulullah Ia pasti terhenti Menangis Tersuduh seduh Lalu ia pun datang kepada Abu Bakar Yang menggantikan posisi Rasulullah SAW Ia meminta Agar ia tidak lagi melakukan azan Terima kasih Kenapa Din? Aku ingat ke Ibu Mas Sudah Gak usah nangis Din Ibu sedang diobati Sudah Ruzi lapar Mas Rih Din Gak ada yang bisa dimasak Gak ada yang bisa dibeli Bapak mungkin panik gak ninggalin uang Atau uangnya habis Untuk bayar kuliah Mbak Sof sama Mbak Atun Kita minta ke tetangga aja Mas Din Ingat kata Bapak Biar kita miskin Kita harus bermartabat Tidur Tidur Angkat tangan, Din Ngapain Mas? Ini diikat Untuk nahan lapar Kenapa perutnya yang diikat Mas? Ya untuk nahan lapar supaya perutmu gak melilih Ya disin makanan Mas, bukannya diikat Mas sering lakukan ini kalau lagi lapar dan menjarep Kamu tunggu sini Jalan kemana-mana Mas mau usah dulu Tidur Kita setoran kurang lagi Dek beng ditage gak ada Dek ingin gak ada Dek menggak ada Itu nak setoran tuh yang bener Ikut ngurusin apa Orang kok segitu banyak Itu loh ada pisang juga Eh dilihat kalau busuk jangan diterima Ruki Nyo Nyung sewu pak Apa saya bisa bantu-bantu temergi Wah harus balik gawian Kana matur jurakan ini Ini pak Kerja yang bener Orang segitu banyak kerja gak ada yang betul Gaji minta naik Pak Nyung sewu Kalau ada Apa saya bisa bekerja disini pak Gak ada, gak ada Eh eh kokek, kokek Eh 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 Sini 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 Kamu yang kemarin Samandu Maryati ya Ingi pak Saya Dahlan Kawan Maryati Guja gujo Gua geng-gage Awas ya Jangan dekat lagi dengan Maryati Sara, pergi, pergi Siapa, mau ngapang Ini dia lupa Ini dia lupa Kerja Pro Ngapang Itu kerja rugi Berarti Bayar Tapi belum ada uang Rugi Itu Itu baik Sebenarnya Semuanya Yang bener Zimitan kind Bapak-bapak! Ayo! Apa ya, Mas? Ibu mungkin. Pak Mantur, ada apa? Purah-pupuk, oleh. Purah-pupuk. Nah, ini ada makanan buat kalian berdua. Ayo ambil, ambil. Tak perluan, Pak. Ya, mudah-mudah. Talang, jaga adikmu baik-baik, ya. Ini, Pak Mantur. Ya udah, Pak Mantur pulang dulu, ya. Nasi, Mas. Untuk aku, panjur loh, Mas. Eh, berdua dulu sebelum makan. Ayo, berduanya benar. Ya Allah, kirimkan aku sepatu, Ya Allah. Amin. Malah minta lagi. Maturnuwan sampai kusti Allah. Sudah dikasih segini, ya jangan minta lagi, Din. Oh, iya. Nah, lihatku, Mas. Ya Allah. Makasih makanannya, Ya Allah. Tapi, besok jangan lupa. Patu. Siap. Eh, eh. Cuci tangan dulu. Kan. Cuci tangan dulu. Ayo. Hei! Hei! Ayo! Hei! 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 Kamu itu sudah dipilih jadi pemain inti. Jadi harus sungguh-sungguh. Apa, Ustadz? Saya akan sungguh-sungguh. Saya kasih waktu sampai minggu depan. Kalau kamu masih seperti ini. Tak ganti kamu. Yowes! Ayo mulai lagi. Mangat! Hei! 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 Tidak boleh saya bawa pulang, Pak Ustadz, soalnya adik saya sendiri di rumah. Buat adikmu aja. Yang penting kamu makan dulu. Makan. Kom! Bak! Aku gancah ngarang apa ketek? Kecancah, Lan. Mau turun ya, Mar? Ya, aku ada. Eh, Juali. Masih mau? Aku pulang dulu ya. Cepat sembuh. Ayo. Din! Din! Eh, jangan berisik. Din lagi tidur. Mbak Saf, kapan datang dari Madiun? Sejam yang lalu. Kok ini ngedewa itu? Din lagi sakit tuh. Dia kelaparan. Kamu pulang sekolah, bukannya langsung pulang. Malah keluyuran. Iya. Maaf, Mbak. Yowes, yowes. Kamu makan aja sana. Wajah kamu pucat. Nanti semaput kamu. Sudah semaputnya di sekolah. Nih, ada makanan untuk Din. Din, sudah makan. Perut saya masih kuat kok, Mbak. Din, kok kenyang-kenyangnya. Mbak. Iki pembelinya sudah ada. Sudah. Kalo putarungin, Geng. Mau lo? Oke, matenun, Pak. Amas, mbak jadi beli sepatu. Duh, saya mikir sepatu, Din. Yang penting ibu sembuh. Ini yang lain pada kemana ini? Masih dimusulah, Mas. Bagian masih. Mas, rekan tugas. Duh. Tandingan sudah semakin dekat loh. Mas. Apa? Saya boleh izin pulang. Lan, pertandingan sudah semakin dekat. Dan kamu belum ada kemajuan sama sekali. Kok ini jadi minat orasi dari pemain voli? Minat, Mas. Tapi ibu saya lagi sakit. Adik saya sendiri. Saya nggak bisa ninggalin adik lama-lama. Iya, aku ngerti, Lan. Tapi kalo kayak gini terus, Kamu bisa ganggu persiapan kita loh. Sekarang gini, Ewes. Kamu boleh pikir lagi. Kamu mau lanjut, apa mundur? Terserah. Mas. Kalo disuruh milih. Saya pilih mundur dari tim voli. Buat saya keluarga nomor satu, Mas. 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 Ibu kok nggak pulang, Mas? Tunggu, Dik. Pasti ibu pulang. Sabar ya. Mas. Emangnya, ibu sakit apa, Mas? Kamu berdoa saja. Supaya ibu sembuh. Sekarang kamu tidur, Din. Apa itu, Mas? Mas. ibu pun j Fairy. Ibu! Berhebar, ayo. Berhebar. 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 Ibu, 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 I Terima kasih. 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 Kamu kan bisa melakukan itu lebih pagi. Sekarang kamu dihukum. Tak boleh ikut bertanding kali ini. Ustaz, Pak saya mohon, Pak. Saya mau bertanding, Pak. Saya ingin membela tim volley ini. Tidak bisa! Coba kamu lihat ke belakang sana. Ambil. Ambilan. Sekarang buka. Sepatu ini hadiah dari teman-teman dan guru di sini. Mereka patungan. Walaupun hanya mampu membelikan sepatu bekas. Dan usulan dan sumbangan terbesar dari Mariati. Ini juga berkat kemari ya, Kok Pak Ustaz. Iya, dari kita semua. Ayo pake. Paket, paket, paket... Tuan? Kau kenapa... Dapat sepatu kau malah nangis? Saya memang menginginkan sepatah Pak Ustaz Tapi bukan begini caranya Saya sudah menyusahkan banyak orang Sekarang saya malu Bahwa saya mengajarkan untuk lebih baik memberi daripada menerima Ayah Bapakmu itu benar Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah Tapi beginilah Sekarang kita balik posisinya Kamu memberi seseorang Tapi orang itu tidak menerimanya dengan baik Kamu kecewa tok Lan Kamu harus menghargai teman-temanmu yang begitu ikhlas Laiki bukan bentuk kasihan Tapi bukti cinta kasih Teman-temanmu kepadamu Dan tinggal Jadilah Orang yang bisa menghargai cinta kasih dan selalu bersyukur Hapus air matanya Apus air matanya Jadilah 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 Dinn? 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 Din! 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 Kau dah bisa kini terus. Kau yang tahu tuh. Mas banyak tugas sekolah. Ada pertandingan voli. Belum lagi masa. Terus nyabit. Lagi? Aku lagi nyabit, Mak. Iya, iya, Din. Iya, iya. Mas tahu. Tapi kau yang nggak bilang sama Mas. Kalau udah apa-apa, Mas tuh yang disalahkan sama Bapak. Iyus, ius, ius, mulai, mulai. Mas! Aku bukan anak kecil lagi. Aku, ius, gede. Aku pengen bantu Bapak. Mas, Nginai. Sekarang, David, jadi tugas aku. Jadi, Mas musah bingung lagi untuk tugas sekolah dan pertandingan voli. Aku pengen jadi laki-laki kuat, Mas. Kau yuk Bapak. Aku ingin ibu di surga bangga sama aku. Tapi bangga sama, Mas. kasut. Aku pengen jauh. Kakak. Aku pengen jauh. Ibu. Sistem, besiPod. Sepatu ini muat kok mas Longgar dikit Buat din ya mas Kan kalau mas pake Kesempitan Din Ini sepatu pemberian Mas gak mungkin kasih ke siapa-siapa lagi Itu sama saja Tidak menghargai Orang yang memberikan sepatu ini Yowes Kalau ada pegantinya Nanti mas kasih ke kamu ya Ya Allah Kirimkan aku sepatu ya Allah Amin Kamu harus menghargai Teman-temanmu yang begitu ikhlas Besok pengumuman kelulusan ya Inggih bu Kata bapak Kalau dalam SMP mau dibelikan sepatu Yowes Mudah-mudahan ada rezekinya yowes Nilai kamu juga harus bagus Inggih bu Mas Kalau mas punya sepatu Aku boleh pinjem gak Lele Pak Kiro udah tidur Pastinya kalau ngelenggaran Tapi boleh Mas Aku akan doakan Mudah-mudahan di rapotnya mas Enggak ada nilai merah Walah Lele Kalau kita rajin Ya nilai kita pasti bagus Toh Tapi kalau kau yang gak rajin Ya pasti nilainya jelek Toh Allah itu Enggak akan menolong Orang yang malas Bu Embang lagi bu Tak kadang Pisau Burep Mulya Iyuuu Lan Kamu udah nilis Nokia SMP 1 Magetan Lah yow Lan Lan Kamu tuh lho Bok punya mimpi tuh Nggak usah tinggi-tinggi Kak kita ini lho Haruskan ke pesantren takeran Gitu Iya Yow Yow rapopo toh Punya cita-cita yang tinggi Eh Lan Aku liat ijazamu Oh co co Lah Udah usah Kaliskan abang yow Gitu usah Lan Get to Tak lenn 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 T bor You Iya, Cok Iki. Bagaimana kamu mau melanjutkan sekolah dengan nilai seperti ini? Apa yang saya kerjakan? Kamu ini... Din! Iki! Apa, Iki? Kok bisa ada tiga kamera dalam ijazahmu? Wisto, Pak. Di ijazahnya kan juga ada nilai sembilan. Dan yang penting, Dahlian lulus. Anak ini terlalu banyak keluyuran. Sudah. Itu bagi. Kamu rela mengorbankan diri kamu demi orang lain. Kapilang. Jangan sampai berbuatanmu ini mengorbankan tim kamu sendiri. Coba kamu pikirkan. Tentu! Kalau sampai kalian kalah, saya tidak ingin melatih kalian lagi. Saya ingin pensiun. Saya ingin menyepih saja. Sabar. Yang penting, anak-anak tetap semangat ya Semangat ya Loh, Dahlan Menurut kamu sedanda sakit Pak Ustadz Saya tidak bisa meneruskan pertandingan Kaki saya masih sakit, Pak Ustadz Biar dana saja menghentikan posisi saya Gimana, Lohan? Lebih semangat Kembali ke lapangan Ayo, Ayo, Ayo Lohan, Sepatuhmu Saya lebih nyaman kalau tidak pakai sepatu, Ustadz Gimana, ya dipakai, ya seragam Ayo Jangan lupa, sejumlah Kejaham Jangan lupa, sejumlah Jangan lupa, sejumlah Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!